Pembelajaran 5 Bu Ilma melanjutkan penjelasan mengenai keragaman Ada yang ada di Indonesia Ratna dan teman-teman memperhatikan penjelasan dari Bu Ilma dengan saksama Anak-anak Indonesia adalah negara yang kaya Anak-anak Indonesia adalah negara yang kaya Kaya akan keragaman Namun keragaman tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sumber perselisihan Kita harus menghormati dan menghargai keragaman di antara kita Dengan demikian kita dapat hidup damai dan berdampingan Jelas Bu Ilma Ingat, kita semua memiliki kedudukan yang setara Baik di mata Tuhan maupun di depan hukum dan perundang-undangan Jadi jangan menghina atau merendahkan teman dan orang lain yang berada dengan kita Paham? Ujar Bu Ilma memberi pesan pada murid-muridnya Paham Bu? Jawab Ratna dan teman-temannya serentak Pemahaman untuk menghargai keragaman di masyarakat harus ditanamkan sedari kecil Tujuannya agar mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hingga dewasa kelap Ayo membaca Hidup Rukun dalam keragaman Negara Indonesia terdiri asas beribu-ribu pulau yang diami oleh berbagai suku bangsa Setiap suku bangsa memiliki ragam bahasa daerah dan adat istiadat sendiri Masyarakat pun memeluk agama yang berbeda sesuai kepercayaan masing-masing Bisa dibayangkan betapa besarnya keragaman yang ada di Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Kita hidup dengan dikelilingi oleh keragaman Untuk dapat hidup berdampingan secara damai Tentu dibutuhkan toleransi antar warga negaranya Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai perbedaan di antara sesama Toleransi tidak hanya diterapkan pada perbedaan suku bangsa dan agama Namun juga harus diterapkan pada perbedaan karakter fisik Sejenis, eh seperti jenis kelamin, tinggi badan, warna kulit dan sebagainya Toleransi dapat pula diartikan dengan menghormati dan menghargai perbedaan Serta menjembatani kesenjangan antar kelompok yang berbeda Orang atau kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat Toleransi melarang adanya diskriminasi Sampurung pembedaan perlakuan terhadap orang atau kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat Misalnya, toleransi beragama Di mana penganut agama mayoritas dalam suatu masyarakat menghargai dan menghormati keberadaan agama-agama lainnya Dalam kehidupan bermasyarakat, kerukunan hidup antarumat beragama harus selalu dijaga dan dibina Kita tentu tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah karena masalah agama Toleransi antarumat beragama yang dibina dengan baik Akan menumbuhkan sikap menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain Akibat tercipta suasana yang tenang, damai, dan tentram dalam kehidupan beragama Termasuk dalam melaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing Hidup rukun akan bertoleransi Tidak berarti mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain Namun, menghargai kebebasan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan Selain itu, tidak memaksakan ajaran suatu agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain Sejatinya, kebebasan beragama adalah kebebasan paling mendasar dan merupakan hak asasi setiap manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!